Seri Mulyani dipanggil Jokowi lagi ke istana ada apa? Menteri Keuangan Seri Mulyani Indrawati melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, di Istana Negara, Senin, 5 Februari 2024. Dalam rapat itu juga terpantau dihadiri Menteri ESDM Arifin Tasrif dan beberapa BUMN. Namun, usai rapat, Seri Mulyani enggan bicara banyak usai rapat terbatas yang dilakukan pagi ini dengan Jokowi. Selesai rapat, Seri Mulyani langsung membentengi diri untuk tidak menjawab dan menolak memberikan pernyataan. Nggak usahlah ya, paling aku udah tahu pertanyaannya, kata Seri Mulyani singkat. Sambil menunjukkan gestur, minta maaf dengan tangannya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024. Setelah itu, dia langsung menutup pintu mobilnya dan meninggalkan wartawan tanpa bicara apapun. Secara terpisah, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan rapat yang dilakukan terkait pembangunan smelter bauksit oleh Inalum. Bauksit, kata Arifin saat ditanya mengenai rapat apa. Ya kan kita, mau bangun smelter, processing facilitiesnya di Inalum, nanti rencana selesai tahun 2027, itu penuh energi bersih jelasnya. Sebelumnya, Seri Mulyani juga dipanggil khusus Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jumat pekan lalu. Namun, kedatangannya tampak sembunyi-sembunyi dan tidak melalui pintu yang biasa digunakan. Kan pintu istana tidak satu, bisa lewat depan, lewat samping, kan terserah Bu, Seri Mulyani mau lewat mana, kata koordinator staf khusus. Presiden Ari Dwi Payana di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 2 Februari 2004. Ari menuturkan, pintu samping yang dilewati tersebut lebih cepat dibandingkan lainnya. Adapun pertemuan ini sudah direncanakan sejak tadi pagi. Hal yang dibahas adalah seputar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2024. Busri Mulyani diterima Pak Presiden untuk membicarakan hal-hal terkait pelaksanaan APBN, ujarnya. Sebelum Sri Mulyani, ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM, Arifin Tasrif, dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang juga bertemu Jokowi. Terima kasih.